Maka setelah begitu besarnya karunia ini, lalu mereka mendustakan, yaitulah tadi, Allah timpakan adab, bencana, adab segera di dunia, adab yang Allah segerakan di dunia. Dan al-adab di sini, para pemirsa, isim jenis yang meliputi apa saja dari yang merugikan manusia, ya bencana malapetaka apapun, yang menimpa kepada mereka, yang mendustakan. Yang mereka yang berbuat durhaka kepada Allah. Yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka jauh dari Allah. Tidak mau sujud kepada Allah. Mereka berbuat menerjang dosa-dosa. Kalau mereka terus seperti itu, lalu ditimpa dengan bencana, maka inilah, mereka dalam kedaliman. Ditimpa dengan adab dan mereka berbuat dolim. Allah tidak pernah sekali-kali mendalimi manusia, mendalimi hambanya. Jadi ketika turun malapetaka itu, pasti ulah tangan manusia sendiri. Tidak boleh sama sekali Allah disalahkan. karena sama sekali tidak pernah Allah mendalimi hamba. Ini yang terjadi kaidah hidup kita. Kita harus berprinsip Allah itu menyayangi hambanya. Menyayangi manusia semuanya. Dalam arti menyayangi bagaimana? Menyayangi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rezekinya tidak pernah Allah putus dari mereka. Kan terbukti kan? Semua manusia dapat rezeki. Dapat nafas udara. Ini bukti Allah rahmat. Sayang kepada mereka. Sayang dalam arti umum. Rahmat dalam arti umum. Karena rahmat Allah luas. Tapi ada yang khusus. Yang ini hanya untuk orang-orang yang mentaati Rasul. Yang mengikuti Rasul SAW. Itibat kepada Rasul SAW. Begitu sunnahnya. Dia beribadah kepada Allah. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Inilah sederhana saja sebetulnya. Sederhana dalam beribadah itu. Dia beribadahnya kepada Allah semata. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak rumit sekali. Inilah mudahnya ibadah pada Allah. Maka Allah perintahkan setelah kejadian itu. Setelah peristiwa bagaimana mereka diturunkan nikmat rezeki yang melipah ruah gemah lipah ruah jinawi kata orang Indonesia. Lalu ketika mereka mendustakan Rasul ini dibaliklah nikmat ini menjadi kemiskinan. Menjadi kelaparan. Menjadi ketakutan. Ketidakamanan. Menjadi kekacauan. Kekisruan. Banyak pembunuhan. Banyak kemaksiatan. Ini adalah karena mereka kufur kepada nikmat Allah. Karena mereka dolim. kemaksiatan. Terima kasih. Tidak.